Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Alur cerita yang akan kita review kali ini berjudul Anjaan yang telah rilis pada tahun 2014 lalu Dimintangi oleh aktor muda tampan dan manis yang bernama Surya Siva Kumar sebagai Raju Bai Samantarud sebagai Jiva dan Manojbap Paye sebagai Imran Bai Dimana film ini menceritakan tentang seorang pemuda cacat bernama Krishna yang tiba di Mumbai untuk mencari saudara gangsternya yakni Raju Bai Raju Bai merupakan seorang gangster yang paling ditakuti di Mumbai walaupun mereka hanya mendengar namanya saja Krishna mendatangi orang-orang yang dekat dengan Raju untuk mencari tahu dimana keberadaan saudaranya sekarang Tapi orang-orang itu menolak memberi tahu walaupun Krishna berkata kalau dia adalah saudara Raju Sebenarnya dimana Raju Bai? Kenapa teman-temannya menolak memberi tahu dimana Raju Bai? Apakah ada yang disembunyikan darinya? Buat yang udah nonton boleh skip videonya dan yang penasaran yuk langsung aja ke alur ceritanya Cerita bermula dari seorang pria cacat bernama Krishna yang berasal dari Chennai baru saja tiba di Mumbai untuk mencari saudaranya Raju Bai Dia diantar seorang sopir taksi bernama Raja ke sebuah bar kesukaan Raju untuk bertemu dengan Amar, rekan Raju Bai Di sana dia bertemu dengan mantan rekan Raju Bai bernama Jono Tapi Jono malah pura-pura tidak mengenal Raju Lalu Krishna meminta agar Jono mempertemukannya dengan Amar untuk mencari info tentang keberadaan saudaranya itu sekarang Jono menolak dan mendorong Krishna lalu dia pergi Ini adalah Rajiv Dia merupakan antek Raju Bai Rajiv memanggil Krishna dan menanyakan apa yang terjadi Krishna menjawab kalau dia sedang menanyakan tentang Raju Mendengar nama itu Rajiv mengamuk dan berkata Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal nama Raju Bai Dia adalah Singa, dia adalah rajanya Andeni wilayah ini Setelah Krishna memberitahu kalau dia saudaranya Raju Bai Rajiv langsung mempersilahkan Krishna duduk dan lalu memeluknya Sayangnya Krishna tidak mendapat informasi apapun Karena Rajiv malah teler duluan karena oplosan Krishna pun akhirnya pergi Lanjut cerita Krishna pergi ke Kamendra Pura untuk menemui Amar Tapi lagi-lagi dia tidak mendapat informasi karena Amar sedap tidak ada di kantornya Krishna pun pergi lagi Sialnya saat dia hendak masuk ke taksi Tas laptopnya dicuri seorang anak kecil Krishna tidak bisa mengejarnya karena kakinya cacat Melihat itu Raja pun menyarankan agar mengikhlaskan saja laptopnya Karena tidak mungkin dia bisa menangkap bocah itu Tak lama orang tua anak itu datang Mereka ketakutan setelah membuka laptop Ternyata ada foto Raju Bai disana Makanya mereka segera meminta maaf dan mengembalikan laptopnya Raja berkata Kau tahu kan sekarang bahkan hanya melihat fotonya saja Orang-orang disini pada takut dengan Raju Bai Keesokan harinya Krishna mendatangi Karim Bai untuk menanyakan keberadaan saudaranya Setelah memberi tahu kalau dia adalah saudara Raju Bai Karim pun mau menceritakan kisah Raju Bai Lalu Sin menunjukkan gilas balik Terungkap bahwa Raju dan Charu adalah sahabat dekat Mereka adalah ketua gangster terkuat di Andeni Karim Bai sendiri adalah teman pribadinya Sementara Joni, Rajiv, Jackie, Manoj, dan Amar adalah anteknya Suatu hari mereka mendapat sedikit masalah Dimana seorang komisaris baru mencoba menyingkirkan mereka Dengan menangkap anak buah Raju Bai Untuk melawan komisaris Raju menculik putri komisaris bernama Jiva pada malam pernikahannya Raju akan mengembalikan Jiva jika komisaris mau melepaskan anak buahnya Sehingga komisaris terpaksa menyetujui Raju untuk membebaskan anak buah Raju Dan Raju pun mengembalikan serta mengantar Jiva lagi ke acara pernikahannya Anehnya Jiva malah senang diculik Raju Sebenarnya Jiva memang berencana akan kabur Jiva memohon kepada Raju agar mereka muter-muter dulu Biar jadwal ijabnya terlewatkan Sehingga Jiva tidak jadi menikah karena terlalu terlambat Jiva juga mengatakan kalau dia tidak mencintai siapapun Bahkan siapapun juga tidak ada yang berani mencintainya Karena takut dengan jabatan ayahnya Jiva berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membatalkan pernikahannya Dia bingung bagaimana caranya agar dia bisa kabur Untungnya Raju datang dan membawanya pergi Kesokan harinya Jiva mendatangi kuil karena bersyukur telah gagal menikah dengan pria yang tidak dia cintai Dia dengan wajahnya yang gembira mengucapkan banyak terima kasih kepada Raju Semenjak pertemuan itu Jiva malah kepikiran terus dengan Raju Dia memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Raju di depan teman-temannya Lalu Raju pun digoda teman-temannya perihal cinta anak komisaris itu Lalu Raju berkata kalau dia tidak ada rasa cinta kepada Jiva Tapi mereka tidak percaya dan meminta pembuktian Raju pun mendatangi Jiva untuk menolak cintanya Tapi setelah memandang wajah Jiva Dia malah jadi salah tingkah dan tidak bisa bicara Ternyata Raju kini mulai mencintai Jiva juga Hari-hari Raju, si ketua gangster ini menjadi lebih berwarna Yang dia kerjakan hanya senyam-senyum, teleponan dan kegilaan lainnya Lanjut cerita, geng mereka diterpah masalah Seorang pengusaha protes Dimana orang itu telah membayar geng Raju untuk melancarkan dagangannya di bea cukai malah gagal Mereka mengeluh karena tidak punya bekengan orang dalam kepolisian Sehingga penyelundupan itu gagal dan mengalibatkan banyak anak buah mereka yang ditangkap Amar menyinggung Raju dan berkata Gak ada seorang pun dari kita yang berhubungan dengan polisi Tapi kalau berhubungan dengan putrinya polisi, ada sih Lalu Johnny menambahkan Padahal kita bisa loh mencolik putri komisaris lagi untuk membebaskan anak buah kita Tapi pasti Raju tidak menyukainya Mereka pun menertawai Raju Raju merasa tersinggung dan pergi Bahkan sekarang dia tidak mau mengangkat telpon dari Jiva lagi Selanjutnya, Raju dan Charu mendapat undangan pesta dari Imron Bay Imron Bay merupakan seorang pengusaha sekaligus mafia Dimana jika dia menginginkan sesuatu, maka hal itu harus didapatkan bagaimanapun caranya Raju dan Charu segera menyapa Imron Tapi mereka berdua malah mendapat penghinaan dan ancaman Dimana Imron berkata Tetaplah berada di posisimu Jangan mencampuri bisnisku atau aku akan membunuhmu seperti binatang Mereka berdua terdiam karena syok Perkataan Imron itu telah melukai hati Charu Dia merasa sangat kesal Berani-beraninya Imron mengancam mereka berdua Tapi dia bahagia setelah tahu kalau Raju telah menculik Imron Lalu Raju mengajak Charu melihat Imron yang sudah dia culik Raju membaring hati Imron agar tidak asal bicara dengannya Karena Mumbai bukan hanya milik Imron Tapi milik banyak orang Charu mengecek Imron dan mengulangi apa yang dia katakan kemarin Raju menambahkan Ketika kita tahu cara menculik Anda Itu artinya kita juga tahu cara membunuh Anda Tenang aja Kita akan memberikan Anda waktu sebentar untuk melanjutkan hidup Lalu Raju dan Charu pun pergi Raju bingung Kenapa Charu tidak membawanya pulang dan malah datang ke suatu tempat Ternyata Charu memberi Raju kejutan Dia menghadiahi Raju sebuah mobil mewah Raju tentu saja sangat senang Saat dia hendak mencoba setir mobil barunya Dia terkejut ada Jiva di dalam mobil Jiva sangat kesal dengan Raju Karena tidak pernah lagi menghubunginya Raju tidak enak dengan Charu Tapi Charu berkata bahwa dia tahu segalanya tentang Raju Dia juga tahu bahwa Raju mencintai Jiva Makanya Charu membelikan Raju mobil mewah untuk dia pakai berkencan dengan Jiva Charu juga berkata Aku tidak ingin melihatmu seminggu Kau harus mengganti nomor teleponmu Nikmati hidupmu sendiri bersama kekasihmu ya Jangan khawatirkan kami bye Lalu Charu dan kawannya pun pergi Raju memasuki mobil barunya Dia dimaki-maki Jiva Tapi karena cinta mereka berdua pun membaikan Tiba-tiba kantor komisaris menelpon Raju Dan mengeluhkan bahwa putri komisaris telah kabur Mereka curiga Raju menculiknya Raju menjawab Tidak ada yang berani menculiknya kecuali aku Dia bersamaku dan sedang jatuh cinta denganku Dia dan aku saling mencintai Mendengar itu komisaris merasa sangat kesal Lanjut cerita Kini hari-hari Raju dan Jiva Dilewati bersama-sama dengan kebahagiaan Tapi saat mereka berdua menghadiri karnaval Mereka diserang dengan pistol Raju segera membawa Jiva masuk ke mobil Agar sedikit aman Lalu dengan perasaan khawatir Raju menelpon Charu Untuk menanyakan keadaan di sana Tapi sepertinya sinyal telpon tidak baik Makanya Raju segera datang ke tempat tongkrongan Kesampainya di sana dia terkejut dan sangat sedih Melihat sahabat yang dianggap saudaranya itu telah mati secara mengenaskan Dia menyalahkan diri sendiri yang tidak bisa menjaga sahabatnya itu Dia semakin terpukul melihat badan Charu telah disayat-sayat pisau Raju mengamuk dan menanyakan siapa pelakunya Mereka semua tidak menjawab dan mencoba menenangkan Raju Raju merasa menyesal telah meninggalkan Charu sendirian Lantas Raju dengan penuh amarah Memerintahkan Amar untuk menemaninya membunuh Imran Namun Raju malah dihianati oleh Amar Amar menembak Raju dua kali Hingga terjumpal ke dalam sungai Amar kemudian menelpon Imran dan mengkonfirmasi Bahwa dia kini sudah berhasil membunuh Raju Bai Dan setelah kejadian itu Karim Bai tidak tahu lagi bagaimana keadaan Raju Bai sekarang Tak lama Amar dan Anteknya mendatangi parkiran taksi milik Karim Bai Karim menyuruh Krishna agar bersembunyi Karena jika dia melihat Krishna Amar pasti akan membunuh Krishna Amar menghampiri Karim dan protes Karena dia tidak mau meminjamkan mobil kepadanya Karim menjawab Dia tidak akan meminjamkan mobil satu pun kepada Amar Karena pasti mobil itu hanya akan disalahgunakan Lalu Amar pun pergi Tapi Jona melihat Krishna disana dan langsung memberitahu Amar Kalau Krishna adalah orang yang mencari Amar kemarin Amar segera menghampiri Krishna Dia berkata Apakah kamu yang mencariku kemarin Untuk menanyakan dimana saudaramu sekarang Dengar baik-baik Aku telah membunuhnya Kamu mau apa? Kamu bisa apa? Marah? Hah? Tenang saja Kamu juga akan segera menyusul saudaramu Lalu Amar menyuruh Anteknya segera menembak Krishna Karim hendak melerainya Tapi dihalangi Saat suara tembakan terdengar Mereka semua terkejut Karena bukan Krishna yang tertembak Melainkan Antek Amar sendiri Ditambah lagi ternyata Krishna bukan saudara Rajubai Ialah Rajubai sesungguhnya yang menyamar Untuk mencari dalang pembunuhan sahabatnya Caru Lantas Karim menyuruh anak buahnya menutup gerbang Karena tidak ada yang boleh melulat tembun Setelah itu Raju menghabisi Amar dan seluruh Anteknya Setelah dengan mudah mengalahkan mereka semua Raju berkata kepada Karim Sebelum aku menemukan siapa saja pengkhianatnya Maka aku bukan Raju Aku Krishna Dan tolong biarkan tetap seperti itu Setelah itu kini Raju tinggal bersama Karim sebagai Krishna Karim menghampirinya dan melanjutkan ceritanya Bahwa kemarin sebelum kejadian terbunuhnya Caru Mereka semua membuat pertemuan Tapi hanya aku yang diminta agar tidak datang Lalu setelah kepergian Raju dan Caru Geng mereka kini menjadi terpencar Dan hanya Jackie yang tidak menghadiri pemakaman Caru Jackie sekarang tidak pernah kelihatan Seandainya Karim bertemu Jackie Dia pasti mengetahui kebenarannya Lalu tak sengaja Raju melihat poster pacuan kuda Dia teringat bahwa Jackie sangat menyukainya Lanjut cerita Raju datang ke acara tersebut Untuk menemui Jackie Dan benar Jackie ada di acara pacuan kuda itu Setelah selesai acara Jackie pergi dan Raju mengikutinya Jackie lama-lama curiga dan ketakutan sehingga dia lari Di sini Jackie belum tahu kalau orang yang membutuhkannya adalah Raju Untungnya Raju bisa menangkap Jackie Dan Jackie segera mengenali Raju Lalu Jackie pun diinterogasi Raju mengira Jackie telah berhianat dengannya Jackie bersumpah tidak melakukan apa-apa Dia berkata Orang yang bersembunyi belum tentu salah Aku takut mati Makanya aku melarikan diri Dan ternyata sebelum kejadian meninggalnya Caru Johnny menelpon Jackie Johnny berkata agar Jackie melupakan kejadian besok Johnny menyuruh Jackie melakukan yang dia suruh Setelah itu Jackie akan mendapat imbalannya Jackie pun bingung Pasti ada yang tidak beres Makanya dia menelpon Raju yang sedang berlibur Tapi tidak diangkat-angkat Lalu dia menelpon Caru Tapi yang mengangkat malah Johnny Johnny lalu mengirim anteknya mendatangi rumah Jackie Tahu kalau dia mau dipunuh Jackie pun melarikan diri Lantas Raju menanyakan di mana Johnny sekarang Singkat cerita Raju berhasil menculik Johnny dan membawanya ke sebuah gedung kosong Raju memaksa Johnny menceritakan yang sesungguhnya Karena terpojok Mau tidak mau Johnny menceritakan kronologi kejadiannya Dan Shin berpindah dalam kelas balik Saat itu semua dari mereka menghadiri sebuah pertemuan penting Caru mengira pertemuan itu bersama pengusaha bernama Joki Tapi yang datang malah Imran baik Dan semua kawan racu yang datang disana telah mengkhianatinya Mereka membiarkan Caru dibunuh Imran Karena Imran sangat dendam terhadapnya Tungunya disayat-sayat hingga bersimpah darah Sebelum meninggal Caru memperingati Imran dan berkata Semua antekku mengkhianatiku Maka kamu suatu saat juga akan dikhianati oleh antekmu sendiri Kelak Raju akan membunuh kalian semua Tanpa tersisa satupun Mereka tak menghiraukan perkataan Caru Dan Imran menusuknya sampai mati Benar itu Raju sangat sedih Sahabatnya mati secara mengenaskan Hanya karena para pengkhianat Raju lantas menembak Johnny hingga meninggal Lanjut cerita Raju pun pulang ke rumah Karim Tapi disana sepertinya saudara perempuan Karim menyukai Raju Bai Tapi Raju Bai belum bisa melupakan Jeeva Kekasihnya dulu Dia teringat kebersamaannya dengan Jeeva Hingga lagu India pun dikutar Cerita pun berlanjut Target Raju selanjutnya adalah Mano Raju berpura-pura menjadi Krishna Agar bisa masuk dan mendatangi kantornya Setelah bertemu Mano Raju memperlihatkan dirinya Dan lalu menghajar Mano dan seluruh bodyguardnya Saat Raju undang menembak Mano Mano menghentikannya dan berkata Raju dulu aku tidak memiliki apa-apa Tapi sekarang aku punya segalanya Bisnis emas, mobil, rumah, segalanya Semua milik Karu telah menjadi milikku Raju Bergabunglah denganku Kamu juga akan menikmati ini semua Raju Aku akan meminta Imran Bai agar mengampunimu Agar nyamumu tidak terancam lagi Dan tolong jangan bunuh aku Raju Raju pun tentu saja tidak tertarik Dan merasa sangat kesal Ternyata Mano membantai Karu hanya untuk merauk hartanya Raju pun tak memberi ampun Mano Dan langsung membunuhnya Di sisi lain rumah Karim diobrak abrik Holigan Imran Bai Dia mencari-cari Raju Bai Dia baru tahu kalau Raju masih hidup Karena Raju Bai tidak ada di sana Mereka menculik saudara perempuan Karim Untuk memancing Raju Bai datang Tak lama Raju dan Karim pun datang Mereka kaget Rumahnya sudah terobrak abrik Seorang kakek berkata Kalau mereka telah membawa saudara putri dengan kasar Raju berkata kepada Karim Bahwa dia akan membawa saudaranya pulang dengan selamat Dia berjanji Karim lantas berkata Sebenarnya dia bukan saudaraku Dia sebenarnya adalah Jifamu Kemarin saat rumor mengatakan bahwa Raju telah terbunuh Jifah satu-satunya orang yang percaya bahwa Rajunya masih hidup Karim memberitahu bahwa Raju sekarang ada di rumahnya Tapi Jifah berkata Raju pasti akan belesendam atas kematian Caru Lalu dia bernazar Sebelum itu terbalaskan Maka Jifah tidak ingin Raju melihatnya dulu Tapi karena dia tidak bisa hidup tanpa melihat Raju Dia pun menyamar menggunakan burka sebagai saudara Karim Agar bisa melihat Raju setiap hari Di sisi lain Jifah tengah disekap di sebuah gedung tua Raju segera datang untuk menyelamatkan Jifah dari para hodigan Imran Raju melumpuhkan semua orang itu Dan berhasil menyelamatkan Jifah Tapi tiba-tiba Antek Imran yang lain datang menyusul dan segera menyergap Raju Mereka berhasil menangkap Raju Bai Imran menyuruh mereka membawa Raju hidup-hidup kehadapannya Setelah sampai kehadapan Imran Imran dengan pede merasa menang dari Raju Bai Imran juga akan membunuh Raju Bai dengan cara yang sama seperti yang telah dia lakukan terhadap Caru Sayangnya, oh sayangnya Holigan Imran malah balik menyerang bosnya sendiri Imran pun bingung Raju lantas berkata Mereka memang orang-orangmu untuk menangkapku Tapi mereka sekejap berbalik menjadi orang-orangku di perjalanan Ternyata di perjalanan tadi menuju Imran Raju berhasil mencuci otak Holigan Imran Yang menyadarkan mereka bahwa jika mereka bekerja untuk Imran Kehidupan mereka tidak akan berkembang Tapi jika mereka ikut dengan Raju Raju menjanjikan semua harta Imran untuk mereka Mereka merasa yakin dengan Raju Bai setelah melihat pasukan taksi telah mengepung mobil mereka Setelah menjelaskan kejadian itu Raju pun menghajar Imran persis seperti dia membantai sahabat tercintanya Caru Para huligan itu lantas menyuruh Raju pergi dan mereka akan mengurus mayat Imran Tapi Raju seketika menembak mati mereka semua Raju berkata Bahkan seorang penjahat pun tidak boleh memiliki pengkhianat seperti mereka Kini Raju bisa tenang, bisa membalas sendam atas kematian Caru Ia pun bisa bebas berpacaran lagi dengan Jiva Hingga film ini pun selesai Hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah Jangan pernah coba-coba menjadi pengkhianat Karena pengkhianat akan hancur oleh pengkhianat yang lain pula Terima kasih buat kalian yang selalu setia support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di alur cerita berikutnya